Halo semua, balesok gue enok. Sekarang gue main game namanya Tamamon World ya. Yang gue kira ini tuh game baru ya, MMORPG. Tapi ternyata pas gue cek, satu bulan yang lalu ini game udah muncul. Tapi di QoApp baru muncul sekarang. Dan login-nya pun itu pake akun QoApp. Teman-teman ya, gue belum pernah coba game ini. Jadi langsung aja kita first impression untuk gamenya seperti apa. Model MMORPG-nya seperti apa. Tapi ini bukan MMORPG cross-platform alias ini bener-bener pure mobile. Ekspetasinya jantar tinggi ya. Cuman kalau untuk servernya, untuk servernya disini banyak banget buset. Tapi ini tuh bukan 368 dari 1 sampai 300-an ya. Enggak ya, ini dimulai dari 357. Entah kenapa seperti itu, tapi kita langsung mulai aja. Oh. Ya terus aja ya, ini karena masih server Jepang. Jadi bahasanya bahasa Jepang, voice-nya, text-nya juga. Dan kalau nggak salah gue pernah ngeliat design cutter ini deh. Dan oke, ini terus aja bakal berhubungan sama pet dan juga telur. Ini gender kah atau gimana? Oh, sepertinya ini mah cuman kostum doang ya. Dan kalau ini apa? Wah. Pake side. Keren itu sih kostumnya. Dan kalau ini, versi normalnya. Tetap keren juga ya. Kalau ini apa ini? Tipe tanker kah? Shield? Oke. Kalau ininya, versi casualnya banget. Terus ini apa? Baru ada satu cewek nih. Dua yang bawah harusnya cewek itu. Dan ini tipe magic ya. Oke. Dan setiap kelas tipe-nya beda-beda kah? Tapi yang ini apa? Wah. Yang ini tipe assassin terus aja. Oke. Terus yang terakhir. Deep Archer. Tunggu. Si voice-nya bukan dejavukan ya. Tapi gue bakal pilih dia aja ya. Langsung aja kita pilih. Dan ada kostumisasi si karakternya disini. Ini warna rambutnya. Terus ini warna matanya. Eh, default aja sih. Kemukannya bakal gue rubah. Dan juga ada aksesoris ya. Seperti ini. Gue perasaan juga sih. Apakah ini emang MRPG yang pernah ada sebelumnya kah? Yang pernah gue mainin sebelumnya kah? Si voice-nya full by the way. Oh, iya. Emang berasa dejavu sih ya. Judulnya apa gitu? Ya, disini udah full auto. Sekali lagi, MRPG mobile. Jadi ekspektasinya jantro tinggi by the way. Dan sekarang kita lawan musuh. Ini masih tutorial. Floppy? Dan sekarang kita lawan boss. By the way, kita manual dulu. Kita coba si skillnya. Oke. Dan skillnya ini. Ya, kita full auto in aja lah ya. Maksudnya ada yang nanya. Kenapa MRPG yang seperti ini ya masih bermunculan terus-terusan gitu. Sekali lagi, karena ada pasarnya. Walaupun terus aja untuk umurnya gak akan sepanjang game-game yang emang dari perusahaan besar ya. Dan gue gak tau kenapa itu naga ada disitu. Dan sekarang gue... Ini apa ini? Ini kayak OP parah, buset. Oke, kita lawan musuh. Dan sepertinya kita bakal ngeluarin skill path-nya. Ini dia. Dan oke, kita auto-in lagi. Dan untuk nyerang biasanya, bisa ya si path-nya nyerang biasa. Oke, kita lawan boss sekarang. Oh, bisa nunggangin si path-nya. Dan juga pasti di komen ada yang nanya. Bang, kenapa seleramu game-game seperti ini? Kenapa masih kayak nge-upload game-game seperti ini? Karena emang ya channel line exit dari dulu pun kayak gini ya. Ya, inilah channel line exit. Tapi oke, kita lanjut aja. Dan sekarang gue mau ngeluarin sesuatu disini. Tunggu. Kayak serangan kombo, kah? Enggak. Gue berubah, deng. Bro, gue berubah disini. Kita mengindar. Dan disini gak ada dos-nya ya? Gak ada dos-nya. Oh, oke. Ada path dan juga kita bisa berubah jadi... Kayak path-nya juga, kah? Bagi-bagi, bagusnya disini tuh si... Ya, si katanya full voice over, ya. Kudaranai. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya nanti rilis global, biasanya... Biasanya itu full voice tapi bahasa Inggris ya itu rada-rada cringe. Cuman untuk dari grafis, lumayan. Untuk ukuran game mobile, ini lumayan ya. Gue pengen tau untuk settingan grafisnya seperti apa? Kita lihat dulu. Ya, ini sudah settingan maksimal ya. Emang grafisnya seperti ini, by the way. Dan gue dapet senjata baru. Senjatanya ini tuh yang gue kira ini kayak kostum versi OP-nya gitu ya. Tapi ternyata emang bentukan si karatannya seperti ini. Dan ya, kita quest-quest dulu seperti biasa. Sepertinya ini game tuh udah rilis ya. Karena ya, ini ada top up kah? Yes, ini dia. Ini first top up gue yakin. Tapi sayangnya ini game belum merilis di Presiden Indonesia. Jadi kita masih belum bisa first top up. Untuk progresnya cukup cepat ya untuk si levelnya. Karena disini gue ada level 13. Dan ya, ada cutscene-cutscene seperti ini. Dan gue dapet dia kah? Fitur, ini gue yakin fitur utamanya. Oke, kita pakein ke battle disini. Cuman gue gak tau sih ya. Untuk pasar di Jepang, game kayak gini. Apakah masih naik atau enggak. Tapi kalau untuk di Indonesia sih, masih cukup banyak ya. Yang mainin game seperti ini. Kalau Jepang mungkin lebih ke Idol. Terus juga game anime yang santai sih ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk pasar barat, no, sepertinya ini game pasarnya bukan pasar di barat sih. Dan by the way, ternyata ini masih download di dalam si gamenya ya. Alias download sekitar hampir 2GB. Ya mungkin karena ini game MMORPG. Jadi ya untuk size gitu normal lah ya. Dan sekarang gue lawan bossnya. Yes, masih gampang full auto. Dan oh, ternyata ada doge-nya. Ada doge-nya itu. Tapi kalau misalnya kita ngendaliin pas auto, itu bakal ada jeda sedikit. Harusnya kalau misalnya kita ngerakin sedikit, ya nggak usah ada jeda diem dulu gitu pas auto. Dan by the way, ini gue mainnya langsung di HP ya. Jadi bukan di emulator. Oke, sequestnya ininya sudah 100%. Dan sepertinya kita bakal ada fitur baru, yaitu mount. Di sini kita langsung dapet kayak padnya, betukannya langsung bagus. Terus juga ada mount, betukannya langsung bagus juga ya. Untuk apakanya ya. Dan lihat ini. Oke. Tapi kita lihat dulu ya. Untuk pad-nya di sini. Ini tuh si pad-nya ada kayak experience-nya. Terus juga ada kayak skill-nya, gue yakin. Dan dia adalah tipe healer. Dan telur ini kebuka level 84. Yes, ini game progress-nya ini cepat ya. Gue sekarang udah level 30-an. Dan ada fitur yang kebuka level 84. Tapi kalau untuk list dari si pad-nya atau kumpulan pad-nya, gue nggak tahu di mana. Dan ada fitur yang kebuka level 95 yang sepertinya kita bisa berubah jadi pad seperti yang tutorial tadi ya. Dan apa itu? Belum mereka kah? Lah, buset. Dan apa ini? Oh, dikasih contoh buat naikin ranking-nya mungkin ya. Dari bintang 4 ke bintang 5 ini. Yang gue yakin itu sama dupe kan? Itu dapetin dari dupe dan dari gacha. Gue penasaran gacha seperti apa ini? Berarti gacha pet ya kemungkinan besar. Di level 40, buset. Dan fitur equipment baru kebuka ya. Di level 40 ya. Oh my god. Dan seperti biasa, di sini kita bisa upgrade si equipment-nya. Dan auto-upgrade di sini. Ya ini bisa dibilang termasuk game Idol juga. Karena kalau misalnya kita emang cuman diem doang di sini, itu bisa jalan otomatis ya. Nunggu 10 detik sampai NPC-nya ngomong atau kita hanya ngomong ke NPC-nya. Jadi ya emang bisa dibilang ini emang game Idol juga sih ya. MRPG. Tapi dalam bentuk MRPG itu. Dan ini login. Gue gak tau apa itu. Cuman ya di sini kita bisa ngedapetin mount kah? Ini kayak gacha mount. 10 kali. Oke. Iya, seperti itu yang gue gak tau ratenya berapa di sini. Tapi untuk PT-nya tadi 120 kah? Atau 110 gitu ya? Gue lupa. Gue gak tau itu PT si mount ininya kah? Atau bukan? Oke, ini fitur apa? Kita level up. Level up lagi. Oke. Gue aja berevolusi kah? Dan ada sayap di sini. Sayap buat siapa itu? Oh, ada cutscene komiknya. Tunggu. Jangan bilang ini bisa terbang lagi. Dan gue tiba-tiba ada di sini. Iya, si karakternya. Sekarakter gue ada sayapnya itu. Bener-bener ada sayapnya ya. Bersinar. Wow. Dan gue sekarang nyampe di kotanya. Ya, ini kota utamanya. Ini dimana gue sekarang udah level 62. Gue udah level 62, buset. Dan ini masih banyak fitur yang belum kebuka loh. Sepertinya ini daily-nya deh. Ya, ini quest yang lebih dari sekali. Dan kita bisa full auto ya. Ya, ini quest-quest yang selalu ada di game MMORPG Mobile sih. Kalau ini gue harus nyelesaikan 10 quest. Dan terus aja quest-quest seperti tadi itu gede banget sih experience-nya. Gue sekarang kebuka fitur boss. Jadi ada banyak fitur lagi. Wah, buset. Banyak banget fitur gamenya. Dan bentukan bossnya kenapa kayak gitu? Jadi kita bisa ngedapetin equipment koneng ya atau oranye. Wah. Lucu ini, buset, buset. Ini tipe-tipe game yang untuk si combat powernya bisa sampai ratusan juta nggak sih? Dan oke. Akhirnya. Fitur gacha telah terbuka. Di level 93 kalau nggak salah. Dan ini adalah telur ya. Kita langsung tetasin aja. Oke. Gue nggak tau itu pet-nya gimana. Tapi tunggu sebentar. Kita bisa bawa lebih dari dua pet kah di sini? Iya ya? Oh. Kayak summoner world chronicle. Dan ini pet bisa dievolusi kah? Mungkin kok bintang 5 bisa evolusi kali ya? Kita lihat lagi untuk fiturnya ya. Di sini bisa pake tiket. Dan juga bisa pake diamond. Yang gue nggak tau kenapa masih belum dapet apa-apa ya. Kayak male atau apapun itu gitu buat gacha. Atau masih belum ada gitu karena masih level 93. Wah gile. Wait a minute. Gue ngapain sekarang? Kita battle lawan dia ya? Bentarnya gue sampai 100. Gue perasaan di 100 levelnya itu ada apa? Ada fitur apa gitu? Jarang-jarang gue sekali video langsung nge-level 100-in karakter ini ya? Buset. Ya emang bentar sih. Karena progresnya cepet banget ini. Dan oke. Jangan bilang dia pet juga dong. Atau kayak merchant rika. Dan akhirnya untuk downloadnya beres. Oke. Tapi tadi fitur apa? Oh ini nih. Kayaknya itu perubahan sih. Ya ini dia. Kita bisa berubah di sini. Oh ini skill berubah. Dan belum bisa. Karena si energinya belum penuh di sini. Oke. Kayak di tutorial tadi. Kita bisa berubah ya. Dan by the way. Akhirnya gue level 100 di sini. Oke. Gue gak tau ini fitur apaan. Dan ini ada mail. Ini dia. Bukan 10 kali gaca kah? Setelah ini kita coba gaca lah ya. Ketengan paling. Karena gue gak bisa 10 kali gaca di sini. Kita langsung aja. Ke fitur lorenya. Dan 10 kali SR ya. Gue gak tau ini. Lihat rate-nya ada di mana. Tapi tunggu. Gue harus level 180. Buat kebuka yang fitur yang kebawahnya nih. Yang di sebelah kanan. Yang ini harus 200. Yang ini harus 240. Buset. Dan ini untuk rate-nya 8%. Tinggi juga ya 8% ya. Tapi ada fragment-fragment ya nih. Oke. Bisa gak? Dapet. Apa ini? Fragment doang. Oke. Iya. Tunggu. Ini rate si pet benernya berapa nih? Oke. Dapet apa itu? Empat kali lagi nih. Wah. Skip coba. Oke. Sekali lagi. Skip. Tapi ya untuk gameplaynya sama silu aja. Jadi inilah Taman World ya. Ya ini MMORPG yang emang pernah ada sebelumnya. Tapi diganti fiturnya dikit dan juga skinnya ya. Ini MMORPG ringan. Pure mobile. Bukan cross platform. Jadi terus aja ini full auto. Ya untuk fitur yang utamanya ya itu ya. Ada di pet. Dan untuk gacha-nya pun itu gacha pet. Untuk skill-nya ya pet-nya bisa ikut bertarung. Terus aja punya skill tersendiri. Dan juga kita bisa kayak berubah jadi sesuatu ya. Pas di battle. Di sini gue masih belum ada sih. Si energinya masih belum penuh ya. By the way ini contoh PvP-nya. Ya PvP full auto juga. Jadi kalau ada yang mau. Atau ada yang lagi nyari game auto. Bener-bener full auto MMORPG di mobile. Ya silahkan coba aja. Walaupun emang si bahasanya sayangnya belum versi bahasa Inggris. Masih versi bahasa Jepang. Tapi ya inilah Tama Mowen The World. Kau suka videonya silahkan like. Kau channelnya silahkan subscribe. Kau selain kritis silahkan komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.